Intro Halo anak kelas 3, apa kabarnya? Semoga hari ini kabarnya bagus-bagus semuanya, baik-baik semuanya Jangan lupa tetap jaga kesehatan buat anak orang tua dan didik kami juga Tetap memantau kegiatan ataupun aktivitas anak-anak kita Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 Tema 3, Benda di sekitarku Subtema 3, Perubahan Wujud Benda Pembelajaran yang Pertama Kali ini Bapak akan membacakan mainai es yang mencair Perhatikan bagus-bagus Hari ini sangat terik Lani membeli es krim bersama teman-temannya Beberapa saat es krim berubah menjadi cair Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama kelemahan es tersebut akan berubah menjadi cair, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat Lama kelemahan coklat tersebut akan meleleh Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas Tanganmu Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair Atau meleleh Ataupun melebur Apakah yang dimaksud dengan mencair? Anak kelas 3, apa yang dimaksud dengan mencair? Mungkin anak kelas 3 sering membeli es lilin ya Apa yang dimaksud dengan mencair? Oke, perhatikan anak kelas 3 Apa itu mencair? Perhatikan bagus-bagus Mencair Peristiwa perubahan wujud Dari benda padat menjadi benda cair Ada es lilin, seperti contohnya es lilin Awalnya kita itu, pada saat kita beli itu pasti padat Tapi kelemahan Pasti benda tersebut akan mencair Oke Perhatikan anak kelas 3 lagi Pernahkah anak kelas 3 melihat proses mencair benda yang lainnya? Pasti pernah Mungkin coklat ya Coklat yang mencair ya Mungkin ya Oke Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari Ya, yang dialami Yang kita alami ya Nah, anak kelas 3 dalam kehidupan sehari-hari Apa itu? Oke Perhatikan anak kelas 3 Dalam kehidupan sehari-hari Apa aja itu? Air yang dimasukkan ke dalam kulkas Dan apabila kita Mengeluarkannya dari dalam Pasti akan mencair Atau Ada juga seperti ini Arus bagian langsung dicabutnya Arusnya dari Listrik itu Mungkin besok pagi Sudah pada mencair semua Nah, itu dia yang dalam kehidupan sehari-hari ya Oke Perhatikan lagi Yang berikutnya Anak kelas 3 Pada wacana di atas Proses mencair terjadi pada S Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Tau anak didikam ke logam? Pernah enggak pegang uang ke logam? Nah Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Perhatikan Untuk logam perhatikan Proses mencair pada logam Rata-rata terjadi Pada suhu Yang amat sangat tinggi Yaitu 3000 derajat celcius Jadi Proses mencair juga terjadi Pada Logam Nah, itu dia ya Dengan suhu yang sangat tinggi ini 3000 derajat celcius Oke Apakah semua benda padat Mencair Berwaktu bersemaan Untuk memahami ini Anak kelas 3 Akan melakukan Percobaan berikut Apa itu percobaannya? Perhatikan Perhatikan anak kelas 3 Bahan-bahannya Yang pertama itu bahannya Empat buah gelas plastik Bekas Kemasan Air mineral Ya Empat buah Baru yang berikutnya Es batu Coklat Kapur Dan Mentega Oke Berikut gambarnya Ya Ini gambarnya Enak kelas 3 ya Perhatikan Ada Kelas plastik Es batu Mentega Coklat Dan Itu dia ya Dan kapur ya Enak kelas 3 ya Oke Langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan Perhatikan Yang pertama Yang pertama Apa itu langkahnya? Masukkan setiap benda ke dalam gelas Satu gelas Diisi dengan Satu benda Nah Nampak gitu ya Gambarnya ya Yang kedua Letakkan gelas tersebut Di ruangan terbuka Ruangan yang terkena Cahaya matahari Langsung Ya Yang langsung terkena cahaya matahari Contohnya di luar sekolah Atau di depan rumah ya Diamkan selama 15 menit Coba perhatikan Apa yang terjadi Maksudnya yang terjadi setelah 15 menit Kena sinar matahari Itu maksudnya anak kelas 3 ya Ya Ini dia ya Contohnya ya Sudah jelas Bapak-bapak gambarnya ya Hasil pengamatannya adalah Sebagai Berikut Dari hasil pengamatan Es batu mencair paling cepat Dibandingkan dengan Benda Lainnya ya Es batu duluan ya Daripada coklat Tadi ya Oke Gimana kesimpulannya anak kelas 3 ya Kesimpulannya adalah Setiap benda Mulai Mencair Pada suhu Yang berbeda Beda Ya Itu dia kesimpulannya Suhunya berbeda-beda ya Apakah anak kelas 3 menyukai coklat Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan Perhatikan kemasan coklat berikut Manakah Coklat yang paling Berat Ini dia Ada tiga gambarnya Nampak anak-anak Anak kelas 3 Iya Disitu ada 120 gram 60 gram Dan 70 gram Manakah coklat yang paling berat Iya 120 gram Oke Ini ada yang ulang tahun ini Anak kelas 3 pernah gak ulang tahun Semua umat manusia pernah merayakan ulang tahun Perhatikan anak kelas 3 Hari ini Lani berulang tahun Lani akan merayakan bersama-sama temannya Ibu Lani ingin membuat kue coklat untuk Lani Ini dia bahan-bahannya ya Buat orang tua anak di kami ya Ini dia bahan-bahannya membuat kue coklat ya Bahan-bahannya yang pertama itu 8 butir kuning telur 200 gram gula tepung Setengah sendok teh karam 5 butir telur yang diambil putihnya ya Oke Iya Dan seterusnya ya Orang tua anak di kami ya Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas Satuan baku adalah satuan standar Ya apa tadi satuannya Perhatikan Gram dan kilogram Itu dia satuannya tadi ya Gram dan kilogram Satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku Dapatkah anak kelas 3 menyebutkannya? Pasti dapat ya Pasti dapat Tadi ada telur Telur itu butir ya Ada sendok teh Ini SDT ini disingkat ya Itu sendok teh yang naik kelas 3 ya Oke ada dua jenis ya Butir dan sendok teh Itu dia Selain kue coklat Lani membuat minuman es buah Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah Perhatikan Lani membutuhkan sirup katanya Berat satu botol sirup 600 gram Berapa gram berat dari tiga botol sirup? Oke disini sudah diketahui Satu botol sirup 600 gram Berapa gram berat dari tiga botol sirup? Nah 600 gram dan tiga botol Jangan lupa naik kelas 3 ya Disini sudah diketahui Yang 6 gram yang pertama 6 gram Yang kedua 3 botol Perhatikan Berat satu botol 6 gram Berat tiga botol berarti Tiga kali enam ratus Menjadi seribu lapan ratus Taukah anak kelas tiga yang tiga Angka tiga yang ini Dari mana? Angka tiga yang itu adalah Tadi botolnya disebutkan di soal itu Tiga botol sirup yang diperlukan Satu botol sirup itu 600 gram Berarti tiga kali enam ratus Menjadi seribu lapan ratus Itu dia jawabannya anak kelas tiga ya Oke, Bapak akan melanjutkan berikutnya Ini mengenai buah ini Buah yang digunakan untuk membuat es Beranik ke ragam Perhatikan berat buah pada timbangan berikut ini Nah, ini dia ya Ada dua jenis buah Ada juga dua timbangan Perhatikan bagus-bagus ya Perhatikan Berapa gram Berat semua buah tersebut Nah, ini dia Berapa gram ayo Ada yang tahu? Ada yang tahu anak kelas tiga? Ini dia ya Perhatikan ini ya Ini ya Ini berapa gram ini Dan ini berapa gram Perhatikan anak kelas tiga Satu kilogram Seribu gram Itu kata kuncinya Satu kilogram Seribu gram Berat apel Yang ini apel Berat apel ini Dua puluh kilogram Satu kilogram tadi Seribu gram Dua puluh kilogram Dua puluh kali seribu Menjadi dua puluh ribu Itulah berat si apel Sekarang berat stroberi Stroberi itu tiga puluh koma tiga kilogram Oke Tiga puluh koma tiga kilogram Satu kilogram Seribu gram Kalau tiga puluh koma tiga kilogram Menjadi Tiga puluh ribu Tiga ratus Tiga puluh koma tiga kilogram Dikali seribu Hasilnya Tiga puluh ribu Tiga ratus gram Itulah berat daripada Stroberi Yang warna merah ini Berapakah berat Dua buah tersebut Tadi apel Dua puluh ribu gram Stroberi Tiga puluh ribu Tiga ratus gram Jumlahkanlah Yang dua itu Dua puluh ribu gram Ditambah Tiga puluh ribu Tiga ratus gram Menjadi Lima puluh ribu Tiga ratus gram Itulah berat Semua buah tersebut Oke Buah manakah Timbangannya Paling berat Nah Ini udah tau pasti anak kelas tiga ya Udah tau Tadi apel Dua puluh gram Stroberi Tiga puluh koma tiga Nah Yang paling besar Angkanya itu ya Oke Buah stroberi Yang paling berat Tiga puluh Ribu Tiga ratus Gram Oke Kita masuk ke yang berikutnya Ibu membeli Lima kilogram Gula pasir Gula pasir Yang digunakan Untuk memasak Kue Tiga kilogram Kemudian Gula pasir Digunakan Untuk membuat Es buah Satu kilogram Berapa kilogram Sisa gula pasir Iya Bapak akan bacakan Sekali lagi Yang pertama itu Ibu membeli Lima kilogram Untuk kue Tiga kilogram Untuk es buah Satu kilogram Berapakah sisanya Jangan bingung Menjadi Satu kilogram Itulah hasilnya Sisa gula pasir Oke Yang berikutnya Lani membeli Tujuh ratus Tujuh ratus lima puluh gram Jeruk medan Kemudian Jeruk medan Dipakai untuk Campuran es buah Jeruk yang tersisa Lima ratus Tiga puluh gram Berapa gram Jeruk medan Untuk membuat es buah Oke Lani membeli Tujuh ratus lima puluh gram Tapi yang sisa Lima ratus tiga puluh gram Oke Lani Tujuh ratus tiga puluh gram Dibeli Yang sisa Lima ratus tiga puluh Yang ditanya Yang terpakai Jangan lupa Anak kelas tiga ya Dibeli Tujuh ratus tiga puluh Sisa Lima ratus tiga puluh Yang terpakai Berapa Ini dia Ini dia Anak kelas tiga Yang dibeli Tujuh ratus tiga puluh gram Yang sisa Lima ratus Tiga puluh gram Berarti Yang dibeli Se-dikurangi Yang sisa Itulah yang terpakai Berarti hasilnya Tujuh ratus lima puluh gram Dikurang Lima ratus Tiga puluh gram Menjadi Dua ratus Dua puluh Gram Itu dia Hasilnya Anak kelas tiga Untuk Campuran es buahnya Lani membeli Enam kantong leci Setiap kantong Beratnya Dua ratus lima puluh gram Berapa gram Berat Seluruh leci Yang dibeli Lani Oke Perhatikan Disini sudah Diketahui ya Si Lani membeli Anam kantong Satu kantong Dua ratus lima puluh Oke Dibeli Anam kantong Satu kantong Dua ratus lima puluh Yang menjadi pertanyaan Berapa gram Berat seluruhnya Oke Sudah tahu anak kelas tiga Yang dibeli Dari anam kantong Satu kantong itu Dua ratus lima puluh Total Semuanya Berapa gram Leci itu Perhatikan Anam dikali Dua ratus lima puluh gram Anam itu dari mana Anam itu Lan membeli Anam kantong Itulah asalnya Si Anam Yang dua ratus lima puluh gram Satu kantong itu Dua ratus lima puluh gram Berarti hasilnya Anam dikali Dua ratus lima puluh gram Menjadi Seribu lima ratus Gram Oke Oke Yang berikutnya ini Ada gambar-gambaran Ada garis-garis Ada yang bulat-bulat Itu cantiknya Gambar tersebut Oke Sebutkan garis Bentuk Dan warna Yang kamu amati Pada gambar Berikut ini Oke Coba perhatikan ya Garis yang apa itu Garis ya Bentuknya apa-apa aja itu ya Warnanya Apa-apa aja warnanya Oke Perhatikan alat kelas tiga Garis Garis adalah goresan Yang memanjang Dan mempunyai Arah tertentu Garis dapat bersifat pendek Panjang Lurus Tipis Vertikal Horizontal Melengkung Berombak Halus Tebal Miring Patah-patah Dan masih banyak lagi Sifat lainnya Oke naik kelas tiga Kita masuk ke bentuk Bentuk dapat bermacam-macam Di antaranya Ada bulat Ada persegi Yang tidak beraturan juga ada Dan sebagainya Nah itu jelas nampak di gambar Tiga Oke Kalau warna gimana Ada beragam warna Di antaranya ada warna primer Yaitu Merah Kuning Dan biru Warna primer ya Merah Kuning Dan biru Selain itu Banyak warna yang diperoleh Dari campuran Ketiga warna primer Tersebut Jangan lupa Primer Merah Kuning Dan biru Oke naik kelas tiga Oke Demikian adalah pembelajaran kita hari ini Semoga Anak kelas tiga Tetap semangat Dalam Proses belajar Dimanapun belajar Orang tua Nadi kami Tetap dibantau Anak-anak kita Dan juga Bapak ibu guru Tetap memberikan yang terbaik Buat Anak-anak kita Untuk Masa depan Anak-anak tersebut Dan juga Untuk masa depan Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih